Welcome back to my channel Buat yang baru gabung, salam kenal semuanya Aku Tresnani Di channelku ini sering membahas tentang Law of Traction, Self-Development, Manifestation Dream Life, Dream Job, dan masih banyak hal lainnya Nah hari ini kita akan membahas tentang scripting 5 kalimat awal untuk memulai scripting buat teman-teman yang baru Oke, let's get started Seperti yang kalian tahu, aku sering banget membahas tentang scripting di channelku Aku obses banget sama metode scripting Nah buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, scripting tuh apa sih? Oke aku akan jelasin sedikit ya Scripting adalah salah satu teknik dari Law of Traction Untuk memanifestasi sesuatu menggunakan metode tulisan Aku sendiri sudah memulai scripting dari tahun 2018 Konsisten setiap harinya sampai sekarang Scripting adalah kepanjangan dari jurnal syukur Kalau di jurnal syukur kan kamu hanya menuliskan sesuatu yang kamu syukuri ya Tapi kalau scripting bisa kamu tambahin, bisa kamu improvisasi Jadi di buku scripting ini kamu menuliskan cerita hidupmu mau terlihat seperti apa dan rasakan Kamu ini adalah suradaranya, produsernya di film hidupmu sendiri Oke? Kamu menuliskan skenario hidupmu di masa depan seperti apa Nggak usah di masa depan, di bulan ini, di minggu ini, di hari ini mau seperti apa Aduh udah banyak banget teman-teman semua yang kasih testimoni ke aku berhasil menulis scripting Kalau kalian belum follow instagramku Tresnani Aku sering post tentang testimoninya orang-orang berhasil menulis scripting Ada di highlight, loa dari nomor 1 sampai loa 11 Kalian bisa kepoin tuh oke? Nah aku sendiri udah banyak banget memanifestasi sesuatu menggunakan teknik scripting Jadi scripting ini adalah favoritku ya Karena mudah dan aku tuh ketika melakukannya merasa enjoy gitu kan Nah teman-teman ketika kalian sedang praktek scripting, jangan overthinking Ya just do it, don't thinking too much Aku akan membahas 5 kalimat awal untuk memulai scripting nih Jadi buat teman-teman yang baru mau memulai scripting ya kan Nggak ada kata terlambat kok Berapapun umur kalian itu bisa banget Law of Traction itu tidak mengenal usia, tidak mengenal gender oke? Yang pertama kamu bisa bilang kayak aku seneng banget dan bersyukur karena Dari situ ngalir aja Contoh kalimat Karena akhirnya youtube channelku memiliki subscriber 100 ribu Aku seneng banget dan bersyukur karena Aku bisa menginspirasi banyak orang Aku bisa menolong orang Aku bisa membuat seminar yang bermanfaat untuk orang Aku memiliki followers di instagram 100 ribu Aku memiliki followers di tiktok 500 ribu Contohnya misalnya gitu, nah dari situ kamu ngalir aja Apapun sesuai dengan kondisimu saat ini yang ingin kamu wujudkan Kalimat kedua Aku merasa beruntung karena Contoh kalimat Aku merasa beruntung karena orderanku membludak di bulan ini Aku terus-terusan menjual 100 pieces produk setiap harinya Aku terus-terusan mendapatkan penghasilan 100 juta setiap bulannya Aku merasa beruntung karena aku memiliki teman-teman yang baik Aku memiliki keluarga yang lengkap, yang sayang sama aku Yang selalu ada untukku kapanpun aku butuhkan Aku merasa beruntung karena aku masih memiliki baju bersih untuk dipakai Aku masih punya genteng untuk berteduh Aku masih punya kasur untuk tidur Kalimat ketiga Terima kasih Tuhan akhirnya Contoh kalimat Terima kasih Tuhan akhirnya aku bisa membeli mobil impianku di tahun ini Terima kasih Tuhan karena aku memiliki kesehatan yang sangat baik Aku memiliki orang tua yang masih sehat walafiat Terima kasih Tuhan karena hidupku semakin mudah dan bahagia sekarang Terima kasih Tuhan karena akhirnya aku bisa berada di kehidupan yang aku mau sekarang Terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang telah kau berikan untukku Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang ada di dalam hidupku sampai saat ini Aku adalah orang yang kuat, aku adalah orang yang paling beruntung di dunia ini Oke ini contoh kalimat yang aku random menemukan di buku scriptingku ya Nah aku bilang Terima kasih untuk sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu Untuk sesuatu yang kamu punya saat ini Dan juga berucap terima kasih untuk sesuatu di masa depan yang belum terjadi Lanjut Kalimat keempat Aku percaya Contoh kalimat Aku percaya di bulan ini adalah bulan keberuntunganku Aku percaya aku bisa mendapatkan pekerjaan baru atas bantuanmu Aku percaya mendapatkan pekerjaan baru itu mudah HRD dari PT Misalnya Bang Mandiri akan telpon aku di bulan ini Aku percaya aku wanita yang kuat Aku bisa melalui masalah ini dengan mudahnya Atas bantuanmu Aku percaya Aku bisa menarik pertemanan positif terus-terusan ke dalam hidupku Yang kelima Aku tahu dan aku yakin Contoh kalimat Aku tahu dan aku yakin bahwa aku lolos PNS Aku yakin aku bisa lolos probation di bulan ini Aku yakin bosku suka sama kinerja pekerjaanku Aku yakin dan aku percaya Aku bisa lolos achieve target 100 juta di bulan ini dengan mudahnya Aku percaya klienku bernama Bu Santi akan deal hari ini Aku tahu dan aku yakin hari ini adalah hari keberuntunganku Di mana aku akan diterima pekerjaan baru di PT Bank Indonesia Aku percaya pekerjaan ini dibuat untuk aku Aku yakin aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudahnya Atas bantuanmu Terima kasih Tuhan Aku adalah wanita yang beruntung bisa mendapatkan pekerjaan impianku It's happening right now Sudah terjadi sekarang Aku bekerja di suatu tempat yang selama ini aku impikan Dan segalanya datang ke dalam hidupku dengan mudahnya Aku tahu dan aku yakin bahwa Setiap harinya aku merasa happy Aku memiliki teman yang selalu ada untuk aku Aku yakin bahwa Aku bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan baik Aku bisa membuat perusahaan ini makin viral Makin bagus Makin meroket Aku yakin bisnisku di bulan ini bisa jebol 300 juta Aku percaya, aku tahu, aku yakin Youtubeku akan banyak yang nonton Akhirnya aku memiliki Youtube channel Dan banyak orang suka sama kontenku Aku tahu dan aku percaya Banyak orang yang suka sama daganganku Banyak orang yang repeat order beli produkku Aku sampai merinding, aku bener-bener gak nyangka Ternyata banyak orang yang terus-terusan repeat order Karena mereka suka sama masakanku Aku tahu tahun 2022 adalah tahun keberuntunganku Dimana aku bisa terus-terusan menarik uang 200 juta setiap bulannya 200 juta itu mudah, gampang banget Uang yang ngejar-ngejar aku Terima kasih Tuhan karena aku adalah money magnet Aku tahu kalau mantanku, Johnny Akan hubungin aku lagi minta maaf Aku yakin, lihat aja ya Orang yang sekarang lagi dekat sama aku Itu akan tergila-gila Dia obses sama aku, dia cinta banget sama aku Dia setia, aku nih adalah wanita impiannya Ngerti kan? Jadi dari situ kalian ngalir aja Kalian gak usah overthinking Kayak ini udah bener belum ya? Tulisanku jelek nih, Shay Gak usah mikir kayak gitu Yang penting kamu tulis Apapun yang kamu mau rasakan Yang kamu mau terjadi Tulis Karena banyak manusia yang fokus ke hal-hal yang mereka tidak punya Mereka fokus ke hal-hal yang mereka sebenarnya tidak ingin terjadi Sampai mereka lupa apa aja yang mereka mau terjadi Oke, konsisten is the key Oke, kalau bisa kamu lakukan tiap hari Kenapa? Biar masuk ke alam bawah sadar Nanti otak akan menerimanya Dan mempercayai bahwa kamu benar-benar sudah terjadi Sudah memiliki semuanya Jadi kalian tulis itu dengan perasaan yang bahagia Di mood yang bagus Kalau kamu lagi galau, kamu lagi sedih Mending kamu yeling dulu aja Gak usah nulis Ya, selamat mencoba Aku yakin kamu bisa Karena banyak banget orang yang sudah berhasil Ya kan? Dan gak usah ditunggu kapan datangnya Udah, itu aja Relax and receive Ya, kamu lakukan aktivitas biasa Habis nulis Simpen bukumu seperti biasa Please, kalau kamu mau kasih testimoni Skriptingmu berhasil Boleh banget lo tulis di bawah Supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain Thank you so much for watching See you in my next video Bye-bye